bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kelas 5 apa kabarnya kalian semua semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menunjuk ilmu berjumpa kembali di sentra imtab bersama bapak minta huda nah teman-teman sebelum memulai kegiatan sentra hari ini bapak ingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar ya agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman tema kita hari ini adalah organ tubuh bagian dalam yakni sistem pencarnaan nah di sistem pencarnaan ini dimulai dari mulut sampai dengan anus ya sistem pencarnaan ini berarti semua yang berfungsi untuk mencernak apa yang ditambahkan dimulai dari mulut kemudian masuk ke lambung masuk ke usus dan dikeluarkan melalui anus ya nah teman-teman bisa mempelajari lebih detail tentang sistem pencarnaan ini di sentra sains baik pada pertemuan ini di sentra intak bapak membahas tentang adab makan di dalam islam bagaimana kita makan sebagai bentuk untuk menjaga pencarnaan dan juga tubuh kita agar tetap sehat ya dimana saat ini juga kita dalam keadaan pandemi dimana dibutuhkan imun yang kuat bagaimana kita membentuk imun ini dari makanan yang kita makan melalui adab-adab yang sudah diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam untuk kita semua yang pertama adalah memakan yang halal ya jadi kita di dalam memakan makanan harus memastikan bahwasannya makanan itu adalah makanan halal halal dari segi mendapatkannya dan juga segi pengolahannya apa saja makanan halal itu kita bisa membuka di dalam Quran surah al-ma'idah ayat 88 disana disebutkan tentang makanan yang tidak boleh dimakan artinya selain itu kita boleh memakannya yang kedua adalah mencuci kedua tangan kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tangan kita sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang artinya rasulullah sallallahu alaihi wassalam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junuf atau keadaan bercuci beliau berbudahulu dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya baru setelah itu beliau makan atau hadis ini dirulakan oleh Abu Dawud dan Anasai yang selanjutnya ketiga adalah membaca doa sebelum makan jadi sebelum makan jangan lupa untuk membaca doa yang paling singkat adalah dengan membaca Bismillah bagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wassalam apabila salah seorang diantara kalian makan hendaklah ia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah jika ia lupa membacanya sebelum makan maka ucapkanlah Bismillah biawali faakhiri dengan menyebut nama Allah yang di awal dan di akhir ini adalah hadis biwayat jadi diusahakan setiap kita akan memakan makan apapun itu awalnya dengan membaca bismillah agar makanan kita menjadi berkah kalau lupa maka yang dibaca itu Bismillah walawali walakhir fi awali waakhiri itu ketika kita telah makan beberapa suap sampai mau habis baru ini belum berdoa saya maka yang dibaca adalah Bismillah fi awali akhir yang keempat adalah menggunakan tangan kanan ya teman-teman jadi kalau makan harus pakai tangan kanan karena tangan kiri itu tangan tidak baik untuk makannya karena kalau makan dengan tangan kiri itu berarti seperti makannya setan bagaimana disebutkan di dalam hadis jika seseorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya hadis ini dirumatkan oleh muslim baik selanjutnya ada makan adalah tidak menjelah makanan makanan apapun yang dihidamkan jangan sampai kita menjelah atau kita menghadip makanan itu kalau kita tidak suka boleh kita tinggalkan atau kita tidak memakannya tetapi dengan cara yang baik sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang artinya Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali apabila beliau menyukainya maka beliau memakannya dan apabila beliau tidak suka terhadapnya maka beliau meninggalkannya hadis dari layak muslim nah yang selanjutnya adalah tidak membazir apa sih membazir itu membazir itu berlebih-lebihan jadi mengambil makanan di luar dari kemampuan perutnya ya artinya dilebih-lebihkan tidak semuanya dimakan atau dihabiskan itu adalah membazir bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-A'roh ayat 31 yang artinya Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan jadi kita harus memposisikan sesuai dengan porsinya sesuai dengan kebutuhan jangan sampai melebih-lebih nah yang selanjutnya adalah makan dan minum sepertiga bagian ini adalah anjuran dari Rasulullah S.A.W kita makan minum itu hanya sepertigiannya saja dari kemampuan lambung kita bagaimana disebutkan di dalam hadis yang artinya keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya seperti wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya karena itu apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk nafas jadi tidak dikenyangkan dengan makanan semua perutnya diusih sampai tidak kuat bernapas itu bukan bagian umat Rasulullah itu makannya dengan sepertiga makanan seperti minuman dan seperti untuk bernapas ini agar tubuh tetap kuat dan sehat yang kedelapan tidak makan dan minum sambil berdiri jadi kalau makan atau minum itu duduk sebagaimana disebutkan dalam adis yang artinya janganlah sekali salah seorang diantara kalian minum sambil berdiri apabila dia lupa maka hendaklah dia mentahkan hadis riwayat muslim ini adalah jangan minum sambil berdiri minum saja tidak boleh berdiri apalagi makan itu lebih buruk lagi nah yang terakhir adalah berdoa setelah makan kita diambilkan untuk membaca doa agar makanan yang kita makan itu dinilai kebetahannya menjadikan asbab kita kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala inilah adab ketika kita makan selanjutnya bapak menambahkan kosa kata bahasa arab bahasa sobahun artinya pagi sobahun pagi sobahun pagi nah harun siang nah harun siang nah harun siang masa un sore masa un sore masa un sore leilatun malam leilatun malam leilatun malam usbu'un pekan usbu'un pekan usbu'un pekan syahrun bulan syahrun bulan syahrun bulan selanjutnya sanatun Artinya tahun Sanatun tahun Sanatun tahun Kornun abad Kornun abad Kornun abad Nah inilah teman-teman kosa kata bahasa Arab kita hari ini Silahkan teman-teman membaca dan menghafalkannya Baik teman-teman Tinggal kita di penghujung pembelajaran Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran kita hari ini Semoga teman-teman mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu Yang benar itu dari Allah yang salah Dari Bapak sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa Bapak Anggiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh